Jika file tersebut ditemukan, maka akan ada penambahan materi, pengambahan karakter, penambahan kalimat mungkin. Dan saya menggunakan file ini, lalu saya simpan di sini, dan saya file teksis, oke, semacam itu, dan php. Dan jika saya simpan, lalu saya memberikan keterangan semacam ini di sini. Jadi, if, kurung buka, kurung tutup, lalu saya pergi ke bawah sini, dan saya memberikan kurung tutup, else, lalu kurung buka, kurung tutup, semacam ini untuk fungsi. Dan di sini saya memberikan $.txt. Dan di $.txt, saya mau menambahkan file, garis bawah, axis, kurung buka, kurung tutup, semacam itu. Dan di sini, saya mau memberikan penambahan kalimat, dan saya mengganti ini menjadi $.a. Dan saya memberikan di sini, F, write, dan kurung buka, kurung tutup, titik koma. Dan di sini, saya menuliskan $.file, dan koma, lalu saya memberikan tanda kutip semacam ini. Dan garis miring ke kiri, N, lalu ini adalah... Baris, baris paling bawah, semacam itu. Dan saya berikan tiga titik, dan jika ini sukses, maka saya memberikan keterangan. Telah ditambahkan baris baru. Mungkin semacam itu. Dan jika yang lainnya, saya memberikan EHO, maaf. proses tidak dapat dilakukan mungkin semacam ini dan jika sekarang saya simpan lalu saya pergi ke sini dan saya kembali lalu saya reload saya sudah mempunyai satu file axis dan jika saya klik maka telah ditambahkan baris baru dan tadi fungsinya kita ganti A dan jika saya lihat di contoh satu maka sudah ada ini adalah baris paling bawah dengan titik 3 semacam itu dan sekarang jika saya kembali dan file axis lagi maka jika saya kembali ke sini ada penambahan satu lagi di sini dan jika saya memberikan perintah di file axis ini di bawahnya adalah fungsi baca maka setelah ditambahkan dia langsung dibaca di perintah bawahnya saya mau menambahkan fungsi baca di sini dan di sini saya mau membuat variable lagi yaitu mungkin baca dan saya memberikan sama dengan lalu f open dan buka kurung tutup kurung titik koma dan di f open saya memberikan dollar txt lalu dot koma dan di sini adalah read lalu di sini saya langsung memberikan eho dan nl 2 br lalu kurung buka kurung tutup titik koma dan di sini f karena saya mau memerintahkan untuk membaca saya saya ketikan read f read kurung buka kurung tutup dan di sini saya memberikan dollar s dollar baca dan koma di sini adalah banyaknya karakter oke semacam itu dan sekarang jika saya simpan maka saat saya mengaktifkan file axis f read function oke ada kesalahan di baris 13 oke di sini ada terlalu banyak karakter dan saya kurangkan beberapa karakter dan saya simpan lagi lalu saya pergi ke sini dan reload maka saya sudah setiap kali saya reload maka selalu ada penambahan baris terus dan terus seperti itu oke dan sekian tutorial tentang penambahan dan pengecekan file dan jika umpamanya saya pergi ke folder saya di file dan saya membuat ini seperti ini saya hapus maka jika sekarang saya reload maka maaf proses tidak dapat dilakukan semacam itu dan sekian tutorial kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam salam selamat selamat Terima kasih.